Tentang adab-adab, safar atau pepergian Beliau mengatakan dalam kitabnya Apabila engkau ingin pepergian Baik jarak yang jauh ataupun yang dekat Kalau dalam ilmu fikir jarak jauh dan dekat itu Batasannya 82 km Sebagaimana disebutkan dalam kitab takrirat as-sadidah Jadi kalau 82 kg lebih itu namanya pepergian jauh Kalau 82 kg kurang Maka itu yang disebut dengan pepergian yang dekat Nah beliau menyebutkan Jika engkau ingin pepergian baik jarak yang jauh maupun yang dekat Faktum hu maka rahasiakanlah Jangan diumbar-umbar dikasih tahu ke orang kesono kesini Salah satu faedahnya Sebab Nabi s.a.w. beliau bersabda Sukseskanlah rencanamu dengan merahsiakannya Sebab setiap nikmat itu pasti ada orang yang hasud Ada mata-mata yang hasud Penyakit AIN penyakit mata itu namanya Yang kalau kita ada nikmat Ada kenyamanan Ada kesuksesan Kadang-kadang ada orang yang kagak seneng sama itu semua Hasud matanya Sampai akhirnya berpengaruh sama kebaikan yang kita miliki Makanya kita dianjurkan kalau pepergian itu Kalau bisa Diam-diam rahasiain Sebab itu Sebab ada mata-mata orang yang memang kagak seneng Kadang-kadang hasud Ada penyakit mata penyakit AIN yang bisa menyebabkan Yaitu Keburukan untuk diri kita Untuk keburukan untuk diri kita Dan manfaatnya juga Kalau nanti ada orang yang ngincer Misalnya rumah kita pengen dimaling Pengen dirampok Pengen dibobol Kalau gak tau kan dia gak bakal ngelakuin Tapi kalau tau Wah ternyata rumahnya kosong nih Nah bisa-bisa kemalingan tuh Makanya dianjurkan kita Kalau pepergian itu Jangan Jangan disebar-sebar Jangan diumbar-umbar Pengen kemana Pengen kesini Pengen kesono Pasang status kesono ya Pasang ke zaman sekarang begitu sih ya Repot ya kita OTW mana gitu ya Kasih tau pengen kesini Pengen kesini Kecuali emang ada hajat Misalkan emang ada hajat Kita pengen pergi kemana Tuan rumahnya kita tanya Ada apa kagak Jangan pake dirahasiain Kita nyampe kesono Tuan rumahnya kagak ada Repot Tanya dulu Nah kalau emang ada hajat Gak apa-apa Kita kasih tau Kita mau pergi Kita mau jalan Kita mau keluar rumah Gak apa-apa Tapi kalau gak ada hajatnya Jangan pake dikasih tau Karena dianjurkannya Untuk merahasiakannya Jadi kalau kita pengen pergi-pergian Udah pergi-pergian aja Jangan pake segala di umbar-umbar Terima kasih tau